Buat sahabat-sahabat Londut Baru-baru ini kita dihebohkan Di negara kita Yaitu negara plus 62 Terjadinya Cek cok antara Habib Umar Dengan petugas PSBB Lantas Apa pendapat Sahabat-sahabat Londut Terjadinya hal seperti ini Sebelumnya Sahabat-sahabat bisa berkomentar Cek video videonya Bapak kita hormati Bapak tidak baik-baik pak Saya tidak baik-baik pak Pak saya tidak bilang baik-baik Tolong Yang lain itu turut pak Tolong Saya pergi Pak Yang tidak pakai masker pak Mulai sana dipakai Penyakit itu orang yang gak tentu Kayak murid ini Siapa yang gak sebanyak apa Bapak sendiri sebanyak Bapak ini saya ingat Untuk kontrak kita Untuk kontrak kita Untuk kontrak kita Bapak ini Bapak ini juga tanya lima Gak boleh Nggak boleh Tunggu Tunggu Seperti Tunggu Lalu Lalu ya Kill Cleaga lóg Kok Bapak ini jangan marah Jangan marah Ini aparat ini pak Ini aparat Shoting 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 Bapak yang mentang-mentang Bapak yang mentang-mentang Bapak yang mentang-mentang Ya maaf Pak Kau apa Cepat Hei Pak Tengah-tengah Pak Tengah-tengah Pak Loh ya Pak Pak memang aturan gini pak 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 Nah guys, itu tadi cuplikan videonya yang terjadi Yang sangat menghebohkan Plus 62 Terus gimana tanggapan sahabat-sahabat rondut? Gimana? Oke guys, tanggapan saya kali ini Saya tidak akan menyalahkan antara Habib Umar dan petugas PSBB Tentang terjadinya cek cok yang baru-baru ini Sangat menghebohkan Plus 62 Jadi, menurut pandangan saya Seharusnya petugas PSBB itu Mungkin bisa lebih menjelaskan bahwasannya Peraturan PSBB terhadap masyarakat Kayak gini loh Peraturan PSBB itu seperti ini Harus kita patuhi Wabil khususnya lagi kepada Habib Umar Yang mana beliau ini adalah seorang Habib Dan dijelaskannya dengan menggunakan bahasa yang halus Menggunakan kesabaran Karena apa? Karena beliau ini adalah seorang Habib Jadi tanggapan saya Kali ini tentang sikap Habib Umar Yang mana tadi sudah dijelaskan di video yang sudah saya putar Bahwasannya Seharusnya beliau mengedepankan kemuruahannya Daripada emosinya Mengingat dalam hal ini Beliau adalah seorang ulama Seorang Habib Dan seorang tokoh masyarakat Yang mana setiap titah dan sikap beliau Pasti ditiru oleh masyarakat Dan disorot oleh masyarakat Dan di musim yang banyak wabah virus ini Seharusnya beliau mengetahui Apa aja sih kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Sebelum melakukan apa yang diinginkan Dan untuk masyarakat Untuk mengenai video yang viral ini Tentang Habib Umar Kita jangan saling menyalahkan Antara pihak petugas PSBB Dengan pihak Habib Umar Akan tetapi Mariuk sama-sama Kita ambil sebuah pelajaran dan hikmah Dari apa yang telah terjadi Oke lah guys Itu tadi tanggapan saya Tentang video yang lagi viral Antara petugas PSBB dengan Habib Umar Apabila sahabat-sahabat londot Memiliki tanggapan-tanggapan yang lain Sahabat-sahabat londot Bangku hantam Komentar kalian di bawah Oke Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh